Intro Selamat siang para netizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Ini cukup menarik ya Bahwa Megawati ya Apakah benar mengatakan bahwa Pak Ganjar tidak diristui Benarkah seperti itu? Ini tak akan jadi next Jokowi Kode Ganjar Pranowo tak diristui Megawati Kader PDEP dilarang dukung Benarkah seperti itu? Tapi inilah muncul spekulasi begitu di masyarakat Bahwa memang ada narasi-narasi seperti itu Begitu kan dari spekulasi publik begitu Bahkan ya komentar-komentar netizen sangat pedas sekali Dan seyakin kepada apa yang disampaikan berita ini Ini berita-berita dari netizen komentarnya Berita sampah siapa yang percaya Ini ada yang pro dan ada yang kontra Tapi di satu sisi Dia menggoreng habis-habisan terkait dengan Adanya bantuan Dari Basnas Yang kemudian ditujukan kepada Rumah kader PDEP Sebanyak 50 katanya 50 Dan bahkan satu orang mendapatkan 20 juta Ini bagaimana ya Pak Ganjar logikanya? Kan kira-kira seperti itu gitu Tisu ada Ini Ini gerbek in gerbek out ini Panik nggak? Panik nggak? Yang panik lah masa nggak ini Para cebong miring terhadap berita Semoga berlanjut sampai 20-2024 Gue sebenarnya malas ngambil berita dari warta Orang yang ngajak jelas diambil buat dijadikan rujukan ini Mulai deg-degan satu koloni cebong Junjungannya belum dapat kapal berlayar Udah tenggelamkan saja Jangan kapal skoci aja belum jelas Mau lihat cebongers merintih sebagai balasan Karena bangga dengan kedunguannya Ini banyak sekali begitu Sampah masyarakat yang tak objektif Otak wartawannya Kadrun Ini banyak muncul spekulasi Ada pro dan ada yang kontra begitu Kaum Kadrun Intoleran dan Pembenci Pancasila berharap mendapat lawan ayam sayur Mereka sangat takut kepada Pak Ganjar atau Pak Prabu Makanya beribadah jelekin anis setiap hari Mending usahakan PT 0% dihapus Biar PSI bisa ajukan Ganjar jadi presiden Inilah komentar-komentar netizen Saya yakin dan saya yakin-yakinnya Reputasi hari ini Pak Ganjar sangat turun Karena jelas-jelas Ini menggunakan bantuan renovasi rumah kader PDP Ganjar panoropakai dana APBN dan Basnas APB di provinsi tak cukup katanya bilang seperti itu Ini sangat menarik sekali Apakah benar muncul spekulasi itu Bisa jadi seperti itu Karena tiket itu hanya diberikan kepada anaknya Yaitu Puan ini kesempatan emas Belum tentu di 2029 Bisa mempunyai tiket Satu tiket presidensial trisut ini Begitu kan Ini kan sangat menarik juga Kalau kita amati begitu Dan bahkan ya komentar-komentar netizen dan beritanya Seperti ini Ini beritanya Tak akan jadi next Jokowi Kode Ganjar Pranwo tak diristui Megawati Kader PDP dilarang dukung Ini 30 Desember 2022 Ini dikutip dari Warta Ekonomi Ya ini bank-bank Pacul Kiranya sudah mendapat informasi Partainya tidak akan mendukung Ganjar Cuitannya seperti itu Tapi perlu diingat Apakah selama ini Ya fokus kepada Puan atau kepada Pak Ganjar Ini yang menjadi pertanyaan publik Begitu ini Dikutip dari Warta Ekonomi Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggulan Jamiluddin Ritongga Menyuruti tajam pernyataan dari ketua Babilo PDP Bangbang Urianto Terkait dengan Ganjar Pranwo Ini dari Dari Pak Bangbang sendiri Begitu kan Dari 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 Kader PDP Anak buah Megawati itu disebut-sebut Telah mengingatkan Kader sesama partainya Untuk dinyatakan Tak menyatakan Dukungan terhadap gubernur Tersebut Sebelum ada komando Dari ketum Ibu Megawati Atau ketum partai Tetapi perlu diingat Kepada Kenapa kok segarang Sapari politiknya Pak Ganjar Sana sini Begitu kan Kalau tidak ada restu Seperti ini Begitu kan Dan bahkan Ibu Megawati Belum memberikan itu Begitu Tapi Ibu Megawati Sangat cerdas sekali Pasti tiket itu Diberikan kepada anaknya Karena yang berhadapan hari ini Adalah Anies Baswedan Terus kemudian Anies Baswedan Dengan AHY Misalnya Atau Prabowo Dengan Cak Imin Walaupun Cak Imin Sekarang agak bubar Begitu kan Agak-agak Komunikasinya kurang intens Ada KEB KEB ada Air Langga Apakah disana Pak Ganjar Masuk disitu Atau PDP sendiri Bergabung dengan partai lain Atau Apa Begitu Karena partai PDP Punya satu tiket Yang mendukung Calon Presiden Apakah Ganjar dengan Puan Itu sejelas Tidak mungkin Karena apa Karena satu partai Yang namanya satu partai Tidak menjadi dampak Kepada masyarakat Yang menjadi dampak Itu adalah Oposisi dan koalisi Lalu kemudian bersatu Ini sangat menarik juga Seperti Anies Baswedan Partai Nasdem Yang dulunya Mendukung pemerintah Dan sekarang sudah Tetap mendukung pemerintah Tapi di satu sisi Dia Mencalonkan Atau mencapreskan Anies Baswedan Untuk menuju Di Pilpres 2024 Ini kan sangat Kuat sekali Apalagi dengan Oposisi nanti Itu sangat kuat sekali Ya kalau Ganjar Sampai hari ini Tidak punya kapal Berlayar disitu Begitu kan Bahkan ini Hal ini Membuat Jamiluddin Curiga Bahwa Ganjar Memang tak mendapatkan Restu Untuk maju Di Pilpres 2024 Menurutnya Pernyataan dari Tersebut Seperti kode keras Bahwa Ganjar Tak akan diusung Oleh partai PDP Menjadi indikasi Kuat gubernur Jawa Tengah itu Tidak diusung Partainya pada Pilpres di 2024 Ujar Jamiluddin Kepada Genpe.co Kamis 29 Desember 2022 Menurutnya Bangbang merupakan Salah satu orang Yang memiliki Informasi terpercaya Lantar Menjabat sebagai Ketua Babilu Ini Saya percaya Sekali Begitu kan Bahkan Pernyataan ini Saya yakin Dan saya yakin Yakinnya Dika bukan Ditujukan kepada Pak Ganjar Dia ditujukan Kepada ibu-puan Berkolaborasi Bergandeng Dengan siapa Bisa saja Dengan Pak Air Langga Bisa saja Dengan yang lain Kalau otomatis Partai PDP Masuk ke KEB Wakilnya adalah Puan Atau Dengan Pak Air Langga Sudah tamat Apa yang diharapkan Oleh Pak Ganjar Tidak mendapatkan Apa-apa Begitu kan Di satu sesi Elektabilitasnya bisa tinggi Elektabilitas Bisa dibeli Survei-survei Bisa dibeli Seperti itu Begitu logikanya Dan bahkan ini Demikian Jamiluddin menduga Pernyataan Bambang Pacul Tersebut Bisa dijadikan Landasan Ganjar Tidak didukung Oleh PDP Sangat setuju Sekali Karena Bambang Pacul Sendiri Ini adalah Kepercayaan Dari partai PDP Setelah Hasto Ini Sangat dipercaya Begitu Bisa jadi Seperti itu Bahkan Bambang Pacul Kiranya Sudah mendapat Informasi Partainya Tidak akan Mengusung Ganjar Dirinya Juga Menduga Bambang Pacul Berani Menyatakan Hal tersebut Kepada publik Melalui media Lantaran Sudah mendapatkan Informasi Itu Sudah jelas Begitu Informasinya Ngapain Pak Ganjar Hasul ngotot Seperti itu Hal itu Juga menjadi Indikasi Kuat bahwa Bambang Pacul Mendapatkan Restu dari Ketua PDP Megawati Soekarno Putri Untuk melarang Kader PDP Mendukung Ganjar Kak Tadia Dan bahkan Jamiludin Mengatakan Bambang Pacul Tidak akan Berani Menyampaikan Hal tersebut Jika tidak Ada arahan Langsung Dari Mibu Megawati Mengingat PDP Masih Sangat Sentralistis Ujar Jamiludin Ini Sangat Menarik Sekali Bahkan Sudah ada Bocoran Dari Kader PDP Sendiri Bahwa Ya Situasi Hari ini Tidak kepada Kak Ganjar Begitu Situasi Hari ini Untuk Puan Maharani Begitu Apapun Kalah Atau Menang Itu Tidak Menjadi Masalah Dua Kemungkinan Analisisnya Dari Saya Bahwa Kalau Mencalonkan Puan Ya Otomatis Misalnya Menang Atau Kalah Tidak Menjadi Masalah Menang Di Parlemen Kalah Menjadi Presiden Tidak Menjadi Masalah Presiden Yang penting Parlemen Bisa Menguasai Kan Kira-kira Seperti Itu Pemikiran Analisisnya Begitu Yang Saya Terima Dari Berbagai Sumber Begitu Bahwa Ya Kalau Mencalonkan Puan Kalah Misalnya Misalnya Kalah Nah Ini Kan Di Parlemen Akan Menguasai Karena Partai Yang Sekarang Ini Menjadi Berkuasa Partai PDIP Yaitu Adanya Di Parlemen Sangat Kuat Sekali Bahkan Kepercayaan Publik Terhadap Partai PDIP Juga Sangat Kuat Hari Ini Begitu Kan Daripada Dia Majukan Pak Ganjar Lalu Kemudian Kalah Tidak Menjadi Dampak Apa Lalu Kemudian Kalah Di Parlemen Kan Menarik Juga Lebih Baik Mungkin Mendukung Pasra Mendukung Puan Walaupun Kalah Tetapi Parlemen Menang Itu Sangat Di Apresiasi Juga Yang Diharapkan Ada Kader Bisa Menguasai Parlemen Di Satu Sisi Duga Menguasai Menang Tiga Periode Triple Menurut saya Seperti Itu Begitu Tetapi Perlu Diingat Bahwa Elektabilitas Ganjar Sangat Tinggi Tapi Tidak Sesuai Dengan Kenyataan Apa yang Dibangun Di Jawa Tengah Seperti Itu Logikanya Publik Akan Menilai Seperti Apa Pemimpinan Dua Periode Pak Ganjar Ini Kalau Bersama Anies Pak Suedan Tetap Menjadi Power Menjadi Kekuatan Menjadi Nomor Elektabilitas Jelas Popularitas Jelas Dan Prestasinya Jelas Juga Kesimpulan Saya Hanya Satu Bahwa Apa yang Dilakukan Ganjar Hari Ini Blunder Sangat Blunder Dan Sangat Kacau Bahkan Ada Yang Berita Bahwa Kader PDP Dibantu Renovasi Rumah Dibantu Sebanyak 20 Juta Katanya Dan Bahkan 250 Kader PDP Di HUT Acara 50 Kader HUT Ke 50 Kader PDP Partai PDP Ini Sangat Blunder Sekali Menurut saya Pribadi Bahkan Sampai Kapanpun Ini Rekam Jejaknya Pasti Ada Kenapa Selama Ini Lalu Kemudian Dituduhkan Kepada Anies Baswe Dan Berkolaborasi Dengan Situ Sekarang Kena Karmanya Kira Kira Seperti Itu Mungkin Itu Yang Kami Sampaikan Tonton Channel Dari Podcast Rakyat Ini Karena Ada Berita Menarik Dan Viral Setiap Harinya Salam Para Netizen Salam Inspirasi Salam Inspirasi Bagi Kita Semua Jangan Lupa Di Subscribe Channel Youtube Dari Podcast Rakyat Ini